Dan menariknya ini, saya senantiasa memotivasi anak-anak kita untuk bisa kuliah di Jerman, khususnya ya. Karena apa? Dengan kuliah di Jerman kita bisa naik haji sebelum keriput, Ustaz. Nah, itu betul. Ya, sebelum keriput sudah bisa naik haji. Ini perlu kita sampaikan kepada Wali Santri juga. Jadi kuliah ke luar negeri itu juga sekaligus meraih kesempatan untuk lebih cepat naik haji. Nah, betul Ustaz. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam podcast kali ini. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kunjungan tamu istimewa, Ustaz Raden Agung Wibowo. Yang Masya Allah berapa tahun yang lalu kita berjumpa Ustaz di Medinah ya. Alhamdulillah. Ustaz kita dan guru kita semuanya, kira-kira temanya apa kali ini? Nah, ini yang menarik. Teman-teman sekalian, para pemirsa Ibasca TV, khususnya para Wali Santri yang dirahmati oleh Allah SWT. Allah SWT telah menegaskan kepada kita inni ja'ilun fil arbi khalifah. Bahwasannya tujuan utama diturunkannya manusia ke bumi ini adalah menjadi khalifah. Bertugas memimpin, memakmurkan bumi ini, dunia ini. Kita juga menyadari bahwasannya dakwah kita adalah dakwah alamiyah. Dakwah yang universal, bukan mahaliyah, bukan lokal, atau cuma sebatas pada nasional. Tetapi bagaimana kita harus mempunyai pandangan bahwasannya dakwah kita ini harus menginternasional. Ini juga yang menjadi cita-cita kami semua di PPTQ Ibnu Abbas bagaimana santri-santri kita, para penghafal Quran ini, para hamalatul Quran ini juga mempunyai visi internasional. Ya, menyebar ke seluruh penjuru dunia, mendakwahkan apa yang telah mereka dapatkan di pesantren yang penuh berkah ini. Ya, setidaknya mereka mempunyai taqafah alamiyah, mempunyai wawasan internasional. Ya, setidaknya mereka mempunyai mental. Ya, mental untuk bisa bersaing di pancah antarbangsa. Maka, pemirsa sekalian di Ibnu Abbas, kita telah mencanangkan Ibnu Abbas Go International. Berbagai cara telah kita tempuh, berbagai langkah sedang kita rintis. Dan Alhamdulillah, karunia dari Allah SWT, kita kedatangan tamu dari tim Excellence Institute. Ya, yang Masya Allah Tabarok Allah ternyata presidennya adalah beliau, Ustaz Agung dari Jakarta, yang Insya Allah akan memaparkan kepada kita semuanya tentang bagaimana setudi ke Eropa. Ya, khususnya beberapa negara seperti Jerman, kemudian Perancis, dan juga Turki, Ustaz. Alhamdulillah, selama ini beberapa alumni Ibnu Abbas ada yang melanjutkan studi ke London, Inggris, kemudian ke Jerman. Ada juga yang sekarang sedang mengikuti program latihan leadership di Amerika bersama Ustaz Imam Syamsi Ali. Nah, tapi jujur, selama ini kita belum maksimal memfasilitasi alumni-alumni kita untuk menuju ke sana. Dan Alhamdulillah, dengan adanya kunjungan dari Excellence Institute ini, kita berharap program Go International, khususnya untuk melanjutkan studi ke Eropa atau negara-negara maju yang lain, ya, ini bisa terwadahi dan bisa terlaksanakan secara konkret dengan program kerjasama antara Ibnu Abbas dengan Excellence Institute ini. Mungkin kita berpikir bahwasannya cukup kalau anak-anak itu kuliah di dalam negeri. Pendapat itu benar-benar saja, akan tetapi kalau kita lihat kemampuan anak-anak kita terutama santri-santri kita di Ibnu Abbas dengan kecerdasan mereka, kemudian capaian hafalan mereka, capaian akademik mereka, ya bekal-bekal yang insya Allah sudah sangat lumayan. Dan ini kalau tidak diwadahi dengan program-program yang maksimal sekalian, dengan program-program yang akseleratif, ini maka mubazir, ya, kafah mereka itu seharusnya sudah bisa go internasional. Ya, kemudian kita siapkan nanti mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang mempunyai wawasan internasional juga. Nah, ini tentu salah satu cara yang kita tempuh adalah bagaimana kita menyalurkan atau memfasilitasi santri-santri kita ini untuk melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya kali ini adalah ke Eropa. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau, Ustadz Agung berkenan untuk membagi informasi kepada para wali santri, apa itu Excellent Institute, kemudian bagaimana studi di Eropa, termasuk yang sering dikhawatirkan oleh para orang tua, dan juga dikhawatirkan oleh kami selaku pengasuh pesantren adalah mengenai pembinaan, Ustadz. Karena ketika kita memfasilitasi santri-santri kita ini untuk studi ke barat, kita, bayangan kita ini seperti kita memberikan jalan masuk ke jurang gitu, dengan lingkungan yang ada di sana dan lain sebagainya. Tetapi dengan kerjasama bersama Excellent Institute ini, dengan konsep pembinaan, pengawasan, dan monitoring di sana yang insya Allah bisa turut menjaga anak-anak kita, ya secara akhlak, secara moral, secara akidah, ini tentu kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa kita minimalisir. Taib, kita tidak perpanjang kalimat, insya Allah kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari Ustadz Agong, beliau ini juga alumni Jerman Ustadz ya, sejak S1, S1 di sana, S2 juga di sana, Jadi sudah sangat menguasai Jerman dan Eropa, hampir semua negara Eropa sudah dikunjungi Ustadz ya. Insya Allah. Masya Allah, jadi ini adalah narasumber yang sangat kompeten memaparkan kepada kita bagaimana studi ke Eropa. Insya Allah podcast ini juga akan ditampilkan untuk para santri kita, di samping memang dari Tim Excellence Institute juga ada presentasi khusus bagi para santri, dan ini adalah khusus dengan para wali santri. Ustadz Agong, mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu mengenai studi di Eropa, gambarannya secara umum itu seperti apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Ustadz per kesempatannya, Alhamdulillah, izinkan saya untuk menyapa dulu para wali santri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya berbahagia sekali Ustadz, bisa sharing di sini, jadi ini berbasiskan pengalaman saya Ustadz, jadi 10 tahun di Jerman itu, banyak sekali pengalaman di sana, dan itu kemudian saya jadikan sebuah silabus persiapan. Insya Allah. Jadi apa yang mestinya dipersiapkan sebelum berangkat ke sana, supaya keberadaan anak-anak itu di luar negeri itu bisa optimal. Banyak sekali orang yang merasa yang peti sudah disiapkan, nanti mereka disana terserah mereka, banyak seperti itu ya orang tua ya. Tapi saya tidak seperti itu, saya merasakan bahwa anak-anak kita ini kalau berangkat dengan cek kosong, khawatirnya nanti malah pulang membuat sesuatu yang tidak diharapkan gitu. Makanya perlu pemahaman dulu di awal, kenapa mereka harus berangkat ke sana, kenapa mereka harus jauh-jauh kuliah sampai ke Eropa. Kami berharap dengan pemahaman mereka tentang mengapanya harus ke sana itu akan menguatkan semangat mereka, agar menjelaskan tentang kenapa mereka harus benar-benar berjuang untuk bisa ke sana. Studi ke Jerman, Perancis maupun Turki yang kami persiapkan ini, pada dasarnya adalah sebuah upaya kami untuk meningkatkan kompetitif advantage mereka. Jadi meningkatkan kemampuan berkompetisi mereka di masa mendatang. Kalau masalah studi dengan percepatan teknologi seperti sekarang, mungkin kontennya kurang lebih sama. Cuma permasalahannya ketika harus berinteraksi dengan dunia industri, mungkin kedekatan antara dunia akademisi dengan dunia industri, di mana di Indonesia belum sebaik di Eropa. Di Eropa itu ketika saya melahkan sendiri ketika kuliah itu, apa yang kita pelajari itu memang diperlukan di dunia kerjanya langsung. Jadi kedekatan seperti ini yang membuat anak-anak kita itu akan bisa mencapai tingkat profesionalisme yang cukup tinggi di sana. Yang keduanya adalah kita melihat ketika anak-anak kuliah di sana, ini yang bedanya dengan di tanah air, dia akan masuk ke dalam sebuah culture pola pembelajaran yang berbeda dengan di tanah air. Kalau di Indonesia ini mungkin harus ada pola upgrading di dalam pendidikan kita. Yang terlihat saja sampai SMA misalnya, kita lihat anak-anak SMA kita itu kemampuan bertanyanya lemah. Hampir setiap kita ngasih kuliah atau kita ngasih pelajaran, ketika ditutup dengan siapa yang mau bertanya, pasti diam. Ini tidak menandakan bahwa mereka semua paham. Kita merasakan bahwa di sini ada kesulitan dari anak-anak kita untuk bertanya. Padahal bertanya adalah jendela ilmu. Dengan alanya bertanya, maka peluang-peluang untuk mendapatkan ilmu lebih banyak lebih luas. Ini dalam persiapan kami juga kita masukkan. Jadi apa-apa yang saya rasakan di sana, yang juga jadi ini kan pernah ada profesor itu yang kemudian memanggil saya. Herbie Bowe sini, saya melihat anak-anak Indonesia ini unik. Kalau kita jelaskan, kita tanya, sudah paham semuanya? Jawabnya senyum. Tidak menjawab iya ataupun tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya. Kemudian ketika dikasih tugas, dia juga tidak dapat sempurna. Jadi apa yang bermasalah di sini? Kemampuan untuk bertanya. Ini kita buatkan di dalam persiapan kita, supaya bisa siap untuk bisa kuliah di sana. Kita berharap anak-anak kita ketika mereka sudah bisa kuliah di sana, mereka memiliki stadium pitch yang berbeda. Mereka memiliki arena bertarung yang lebih luas. Area berkompetisi yang lebih luas. Yang artinya, apalagi nanti dengan era globalisasi Ustaz. Era globalisasi itu kan seperti kurang lebih ada orang petinju dari kelas berat, sama petinju dari kelas ringan, masuk ke dalam satu arena, mereka bertarung gitu. Tidak mengenal lagi masalah kelas itu, kalau sudah globalisasi. Nanti akan terlihat di Indonesia ini, tenaga-tenaga profesional dari luar akan masuk ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia gitu. Tidak lihat pribumi atau non-pribumi ya? Iya. Dan ini akan menjadi kekhawatiran luar biasa karena anak-anak kita tidak bersiap untuk itu. Ya, dalam bahasa Inggrisnya saja mungkin juga tidak selancar mereka yang ada di luar dan sebagainya. Sementara sebaliknya Ustaz, kalau anak-anak kita berangkat sampai ke Jerman, Perancis, dan Turki, di sana kan demografinya sudah mulai terbalik ya. Demografinya di Jerman itu sekarang sudah mulai terbalik, mereka sudah mulai kekurangan tenaga-tenaga produktif. Jadi artinya kalau anak-anak kita bisa kuliah di sana, 4 tahun, 5 tahun S1-nya selesai, kesempatan untuk bekerja di sana itu besar sekali gitu. Sebelum mereka akan pulang ke Indonesia sebagai profesional gitu. Jadi kita melihat, mungkin, mungkin akan ada setback 1 tahun lah ya untuk persiapan bahasa sebelum kuliah di sana. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan percepatan setelah mereka selesai studi gitu Ustaz. Mereka dapat kesempatan untuk bekerja di multinational company. Ya kan? Sudah bekerja di perusahaan-perusahaan asing gitu ya. Yang bisa berinteraksi dengan kultur yang berbeda Ustaz. Sejak berkompetisi di mana? Di sekolahnya itu, di kuliahnya pengumilan, mereka sudah mulai berkompetisi dengan orang lain kan? Dengan dari berbagai negara, dari berbagai budaya gitu ya. Nah mereka sudah mulai berkompetisi seperti itu. Nanti kemudian ketika bekerja, bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai negara gitu Ustaz. Ini saya berharap akan lahir sebuah generasi yang cukup, cukup tinggi kualitas mereka, kompetisi atau advents mereka. Sehingga nanti ketika eranya tiba globalisasi di Indonesia itu yang diserang dari luar untuk tenaga-tenaga profesional, ada yang bisa bertarung dengan mereka gitu. Supaya bangsa ini tidak terjual kepada seluruhnya, kepada orang asing gitu ya. Ya. Karena saya khawatir kalau kita hanya mengandalkan apa yang ada di dalam negeri kita, lama-lama kita akan ada di piramida bawah gitu. Ya kan? Sementara yang mengontrol di piramida atasnya bukan lagi kita. Ini harus segera. Alhamdulillah selama ini, saya punya pengalaman untuk mengantarkan keluar negeri ini sejak tahun 2010, berarti sekarang sudah masuk ke tahun 2011, sudah ada 400-an orang. Masya Allah. Apa namanya? Siswa kita di Jerman, Perancis, dan Turki. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih keep in touch sama dengan mereka gitu ya. Terakhir kali ada yang menyampaikan, Pak, Alhamdulillah saya sudah lulus S1-nya gitu. Saya senantiasa menyampaikan kepada mereka, jangan terburu-buru pulang. Karena kalau baru selesai S1, competitive advantage atau keunggulan berkompetisi mereka itu masih kurang lebih sama mungkin dengan teman-teman di Indonesia. Tapi ketika mereka sudah mulai mendapatkan kesempatan bekerja di sana, dua tahun, tiga tahun, ketika kembali ke Indonesia, value dia tinggi sekali sudah itu. Jadi saya sarankan, nikmati saja dulu S1 di sana, setelah itu bekerja tiga tahun, setelah itu ambil lagi S2 di sana. Mumpung murah, Ustaz. Sebagai informasi, studi di Jerman itu studinya gratis. Masya Allah. Dengan kualitas pendidikan setinggi itu, mereka nggak ada uang gedung. Nggak ada uang masuk, uang pangkal nggak ada gitu ya. Kalaupun ada itu uang administratif, administratif itu begini maksudnya. Mereka dengan membayar sekitar 50 sampai 200 euro, bergantung universitasnya, mereka akan mendapatkan kartu mahasiswa, Ustaz. Yang dengan kartu itu, anak-anak kita bisa naik tram di dalam kota itu sudah gratis selama 100 semester. Masya Allah. Dan kartu itu, anak-anak kita dapat fasilitas mahasiswa, misalnya makan di kantin mahasiswa, kantin-kantin universitas dengan murah gitu ya. Jadi justru sebenarnya murah kali itu kuliah di sana dibandingkan di Indonesia. Terlebih lagi pengalaman saya juga ketika di Jerman dulu, itu bisa bekerja part time ketika kuliah. Jadi ada izin untuk bekerja 20 jam seminggu ketika masa kuliah, dan 90 hari ketika masa liburan. Dan itu banyak sekali saya dapatnya. Jadi bekerja di situ saja, itu sudah cukup untuk mengucapkan hidup satu-satu tahun. Bahkan lebih. Jadi, nah tapi yang diperlukan adalah kesiapan kita, kesiapan anak-anak kita, untuk siap berinteraksi dengan orang lain, dengan kota lain. Sehingga mereka tidak malu-malu untuk datang ke dinas tetangga kerja di sana, menyanyakan apakah ada lomongan kerja atau apa gitu. Dan itu memang banyak sekali saya. Orang Jerman itu suka sekali dengan holiday. Jadi kalau musim panas, itu hampir dipastikan, pabrik-pabrik itu yang mengisi adalah para student. Jadi student-student itu banyak yang langsung bekerja di pabrik ketika musim panas gitu. Saya pikir juga bagus juga ya, daripada gak jelas sama kemana, saya kalau dulu di Jerman itu, pulang ke Indonesia itu justru ketika winter. Dan menariknya, dan menariknya ini, saya senantiasa memotivasi anak-anak kita untuk bisa kuliah di Jerman, khususnya ya. Karena apa? Dengan kuliah di Jerman, kita bisa naik haji sebelum keriput. Nah, itu betul. Ya, sebelum keriput sudah bisa naik haji. Ini perlu kita sampaikan kepada wali santri juga. Jadi kuliah ke luar negeri itu, juga sekaligus meraih kesempatan untuk lebih cepat naik haji. Karena kalau kita daftarin anak kita naik haji sekarang, untuk dapat porsi, dia bisa berangkat mungkin 15 tahun atau 20 tahun lagi. Ya, sebagian daerah sudah lebih dari itu. Ya, haji plus saja sekarang, apa, nunggunya lumayan lama. Gak bisa langsung berangkat juga. Ya, 5 tahun itu biasa. Nah, banyak sekali kita memang ketemu, teman-teman mahasiswa itu dari Korea, dari London, dari Jerman, dari Jepang, itu yang Masya Allah. Dan murah dari sana. Lebih murah, kesempatannya juga lebih luas. Lebih luas, gak perlu antri. Jadi ini satu poin juga, menarik untuk bisa kuliah ke luar negeri. Tapi mungkin ini Ustadz Agung, yang menjadi kekhawatiran kami sebagai pesantren. Kemudian juga tentu para wali santri. Ya, mengenai lingkungan yang ada di sana. Ya, tentu namanya juga negara barat, negara Eropa, mayoritas non-muslim, juga dengan nilai dan standar moral yang jauh berbeda dengan kita. konsep apa yang dilaksanakan atau diterapkan oleh Excellent Institute ini untuk bisa dibilang memberikan garansi atau jaminan bahwasannya anak-anak kita itu di sana aman. Secara akidah, secara akhlak, secara moral. Apalagi ini kita kan pesantren tahfidul Qur'an. Jadi juga punya amanah untuk tetap menjaga hafalan mereka. Jangan sampai 30 jam selesai di sini, nanti dicuci bersih di Eropa. Mungkin bisa disampaikan. Masya Allah ya. Terima kasih Ustadz. Ini sisi yang jadi perhatian kami. Jadi sebelum berangkat, saya cerita sedikit Ustadz. Ketika saya di Jerman dulu, ketika ketemu dengan Syekh Yusuf Kordowi itu, salah satu nasihat beliau adalah berikan anak-anak kalian itu mana ah islami ya. Imunitas Islam. Supaya mereka bisa yahtalit, walaupun jantamayaz. Bisa tetap berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, tapi bisa unggul dan istimewa. Nah, dari situlah kemudian di excellence, dalam 6 bulan persiapan sebelum berangkat, kita punya juga serangkaian workshop dan trainingnya. Masya Allah. Kita sebut dengan workshop dan training, karena ada juga yang kalau saya sampaikan dengan Dauroh ataupun Likoat gitu ya. Nanti ada-ada yang belum paham dengan itu ya. Jadi kita sebut dengan workshop dan training. Ini menyuntikkan kepada mereka mana ah islaminya. Kita akan sampaikan kepada mereka do and don't serta konsekuens. Jadi anak-anak ini harus kita siapkan juga kedewasaan yang usat untuk mulai melihat bahwa ada yang harus dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan serta ada konsekuensinya. Jadi dari sekarang saya kasih tahu seperti itu supaya mereka tahu dulu secara mana ah sudah ada. Kemudian kita dampingi terus. Nanti ketika sampai di Jerman juga ada pendampingan dari kita. Kita punya staff, kita punya karyawan, kita punya tim yang ada di sana. Masya Allah. Ada di Jerman, di Perancis juga kita punya. jaringan teman-teman di sana ya. Masih ada. Yang insya Allah bisa membantu untuk turut mengawal dan mengawasi anak-anak kita insya Allah. Bahkan jadi bapak dan ibunya gitu ya. Masya Allah. Iya. Jadi mereka, aduh tuh, siapa ya, bukti virus ya, salah satu ini kita yang di Berlin itu luar biasa. Dia ke anak-anak kita tuh seperti ibu ke anaknya sekali gitu. Dan ada juga kalau lapor ke saya, gue alhamdulillah yang ini udah lulus, yang ini ada masalah gue gitu. Kita bantu. All out sampai kepada sisi-sisi tarbawian, sisi-sisi pendidikan Islam itu juga kita bantu gitu ya. Kita dorong mereka supaya bisa ikut dengan program kita. Melanjutkan apa yang mereka sudah lakukan di sini gitu ya. Insya Allah. Bahkan di sana akan ada apa ya, zaman pelatih sama waktu saya dulu saat ya. Itu, dan kita juga kita lakukan sekarang dengan tarbawian di sana itu. Ada kesempatan untuk latihan-latihan ya. Latihan mengisi di sana, Latihan mengisi di sini gitu. Jadi ada jauhlah-jauhlahnya juga yang memang di selat-selat waktunya bisa kita berikan kepada mereka gitu. Untuk meningkatkan kapasitas dakwahnya. Jadi luar biasa ya. Yang digarap bukan hanya akademik, persiapan bahasa, tapi kesiapan mental untuk menjadi duta-duta Islam di sana. Betul. Masya Allah. Ada seseorang, siswa kita tuh, yang sampai sekarang saya bahagia sekali mendengarnya tuh. Ketika dia menyampaikan bahwa, bahwa ketika dia di Jerman, justru dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan syahadah pertamanya. Jadi syahadah Qur'annya itu Ustaz, didapatkan di Jerman. Masya Allah. Jadi disarankan oleh para murabinya di sana, kamu sudah punya cukup banyak hafalan. Jadi masjid-masjid di Jerman Ustaz, itu kalau lagi musim Ramadan, itu mendatangkan para ustadz, para sheikh dari Timur Tengah. Dan rata-rata mereka bisa memberikan syahadah. Sanat ya. Sanatnya ada. Jadi ngambil sanat sekalian. Ngambil sanat di situ. Insya Allah. Jadi anak-anak tuh, justru mendapatkannya di Jerman gitu, mendapatkan itunya. Alhamdulillah. Nah itu kita temani juga, kita lihat juga. Dan tidak kita lepasat. Jadi kalau misalnya ada, pasti ada juga satu dua, yang akhirnya lepas dan sebagainya. Itu karena anaknya sendiri mau lepas, dan kita sampai kepada orang tuanya, orang tuanya bilang apa? Terserah aja pak, gak apa-apa. Udah seperti itu saya mau bilang, apa kok sepertinya? Orang tua tidak care, dan anaknya memang sudah mau seperti itu. Padahal kita sudah jaga supaya tidak terlepas dari lingkaran kita gitu. Nah yang program-program seperti itu ada, bahkan kami di Excellence Institute itu punya program yang namanya Annual Supervisory Visit. Jadi ada visit dari pimpinan Excellence setiap tahun untuk hadir ke Jerman, Prancis, dan Turki, bertemu langsung dengan mereka, memberikan upgrading coaching. Masya Allah. Jadi terakhir kali saya berikan itu, di Prancis dapat tiga hari, di Jerman dapat empat hari. Tiap tahun tuh ya? Tiap tahun, tahun kemarin tidak bisa karena ada pandemiannya. Sebelumnya kita lakukan terus, dan insya Allah ketika tahun depan sudah mulai dibuka, saya akan jalan lagi. Di upgrading coaching itu, saya berikan satu tools untuk upgrading mereka. Jadi mereka dapat roadmap di awal tahun. Masing-masing kan punya roadmap masing-masing, namanya kita sebut dengan growth roadmap ya. Roadmap pertumbuhan masing-masing punya. Nanti tahun depannya ketemu saya lagi, saya akan ngobrol sama dia. Gimana roadmapmu gitu. Di antara tahun itu, kalau mereka mau komunikasi dengan kita, juga kita sangat terbuka. Baik dengan email, dengan WhatsApp, ataupun dengan Zoom gitu ya. Kita akan seperti itu juga insya Allah. Jadi insya Allah, karena memang passion kami, keinginan kami itu bukan cuma sekedar memberangkatkan kemudian setelah itu bye-bye, bahkan ada juga yang hanya sampai ke airport, lah itu gak mau tahu setelah disananya gitu. Betul, betul. Jadi perlu kami sampaikan juga kepada para wali santri. Sebenarnya kalau lembaga-lembaga penyalur biasiswa itu sangat banyak. Dan memang kita sangat selektif. Terkait tentu dengan pembinaan, apalagi di negara-negara maju, yang non-muslim. Disitu memang yang dipertaruhkan adalah akidah dan akhlak anak-anak kita. Maka ini kita bahagia sekali ketika bisa bekerja sama dengan Excellence. Dan nanti ada respon dari santri dan wali santri untuk bisa melanjutkan studi ke Eropa bersama Excellence ini. Dimana dari sisi penyiapan tadi Dauroh-Dauroh dan Liko'at, meskipun dengan nama yang lain Ustaz ya, itu benar-benar disiapkan di Indonesia sebelum mereka berangkat. Kemudian ketika di sana mereka sudah benar-benar mempunyai mental. Bahkan mentalnya bukan sekedar bagaimana punya menaah imunitas dari sisi moral atau dari sisi akhlak. Bahkan mentalitas yang dibangun itu adalah mentalitas da'i. Duta Islam di negara-negara barat. Ini tentu satu program yang sangat sayang sekali kalau kita lewatkan. Berikutnya, Satagung. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan biaya ya. Kira-kira kalau ke Jerman itu bagaimana soal pembiayaan. Di sana, tadi sudah disinggung sedikit ya. Biaya kuliah seperti apa, living cost seperti apa, kemudian proses pelatihan-pelatihan dan penyiapan dokumennya. Kira-kira seperti apa dan berapa banyak butuh biaya. Kemudian bagus juga kalau kita compare dengan biaya di Indonesia. Karena kadang orang kalau lihat kuliah ke Eropa atau kuliah ke luar negeri itu yang sudah terbayang di kepala itu wah mahal gitu kan. Padahal kalau dibandingkan dengan biaya kuliah di Indonesia juga kadang beda-beda tipis ya. Beda tipis atau bahkan mungkin lebih murah di sana gitu. Nah ini mungkin pengalaman Pak Agung yang memang sudah berkecimpung di bidang ini lama mungkin bisa menjadi poin pencerahan bagi Wali Santri. Baik, terima kasih. Jadi sebelum berangkat itu kan persiapan yang harus dimiliki kalau ke Jerman itu bahasa Jerman Ustaz. Oh iya, saya juga sampaikan bahwa excellence itu mengirimkan ketiga negara yang non-berbahasa Inggris Ustaz. yaitu Jerman, Perancis, dan Turki. Ketiga-tiganya memerlukan bahasa lokal ya. Bahasa Jerman, Perancis, dan Turki. Kenapa? Saya berharap di masa mendatang kita akan punya SDM yang memiliki kapasitas kemampuan di atas rata-rata gitu ya. Insya Allah. Kalau bahasa Inggris insya Allah hampir semua bahasa Indonesia bisa lah untuk bisa belajar ke sana. Nah, belajar bahasa Jerman ini di tempat kami itu sekitar 700 jam. 300-700 jam pakai super intensif selama 6 bulan. Ini levelnya itu kapasitas kompetensinya ini seperti anak-anak yang lulusan S1 Fakultas Sastra Jerman Ustaz. Insya Allah. Jadi kemampuan mereka juga sertifikasi sama di B2. Kita juga di B2. Yang bersertifikasi selama ini di excellence itu langsung dari Jerman. Jadi kita pakai sertifikasi langsung dari Jerman. Kita datangkan langsung. Apa namanya, pengujian dari sana. Dan mereka tidak bisa besar. Banyak tuh. Maksimal 26. Sekali batch. Jadi kalau lebih daripada itu harus menatakan 2 orang gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi bahasanya kita nggak setengah-setengah. Kita benar-benar mencapai yang titik B2. Artinya dia memang sudah dalam kemampuan bisa berbicara dan berdiskusi. Ditambah lagi persiapan bahasa di excellence ini persiapan yang mengarah kepada kemampuan akademik Ustaz. Bukan hanya kultur. Di beberapa tempat pembelajaran bahasa itu biasanya yang diutamakan itu hanya kemampuan muhadassah. Kemampuan berbicara dan sebagainya gitu ya. Kemampuan berinteraksi. Tapi kalau di kami sampai kepada kemampuan akademisi. Kemampuan membaca buku-buku akademis. Masya Allah. Jadi memang ini harus sampai ke level itu. Kemudian itu persiapan pertama persiapan bahasa Ustaz. Persiapan yang selanjutnya adalah persiapan dokumen. Yang kadang-kadang orang tua tidak jadi memberikan ke luar negeri itu karena ribetnya persiapan dokumen. Harus terjemahan di sana, harus ke sana, harus ke sana mundur-mundur gitu ya. Itu kita siapkan juga. Itu Masya Allah sekedar tambahan ya. Yang kita alami dulu ke Medina. Jadi di Medina itu sebenarnya selama ini masing-masing menyiapkan diri. Tapi ada Allah Yarham Ustaz Abdullah Said Baharmus. Beliau dengan jama'i ahrohmanya itu berinisiasi memfasilitasi seluruh mahasiswa yang keterima untuk diuruskan dokumen-dokumen itu. Dan memang kalau mengurus sendiri. Repot banget. Ya, repot banget. Memang gak? Itu dokumen. Jadi setelah persiapan bahasa, kesiapan komen. Terus yang ketiga ini untuk menjawab. Kegalauan orang tua. Anak kita siap gak sih di sana? Kita punya program persiapan yang memahami bahwa anak-anak itu akan melakukan dua leaping. Dua lompatan yang luar biasa. Pertama, lompatan dari student menjadi mahasiswa. Ini psikologisnya gak sama. Yang kedua, lompatan dari mereka bertarung dan berkompetisi Indonesia. Ke internasional. Ke internasional. Itu persiapannya kita punya segerangkaian training dan workshop untuk itu. Kemudian kita juga punya parenting workshop. Nah ini penting. Jadi orang tua pun kita workshopkan selama tiga kali. Paling tidak ya. Supaya memahami. Anak-anaknya itu loadingnya seperti apa di sana. Gitu ya. Kira-kira permasalahan-permasalahan apa yang akan dihadapkan anak-anak kita. Supaya bisa memahami ketika nanti anak kita berjuang di sana. Harapannya dengan demikian, maka bisa saling support antara excellence, orang tua, dan anaknya. Nah setelah persiapan itu semua, termasuk juga persiapan ujian masuk. Ujian masuk ke pre-university di sana. Selama ini kita mendatangkan tiga sampai empat universitas di sana untuk bisa ujian di Indonesia. Oh masya Allah. Jadi harapan kita. Jadi gak perlu datang ke sana ya. Ya. Harapan kita sebelum berangkat, anak-anak itu sudah fix. Kita ikut ujian di sini, kalau memang nilainya mencukupi dia bisa langsung dapat kesempatannya. Karena memang kuota yang di Indonesia ini gak sebanyak kuota di sana. Jadi memang mereka mengambil yang the best-the best-nya. Tapi gak usah khawatir, karena memang normalnya itu bukan di sini ujian ya. Normalnya itu di sana, tapi kita datangkan ke sini gitu. Supaya memberikan semangat juga kepada anak-anak gitu ya. Untuk bisa mendapatkan sebelum berangkat. Nah dari program yang banyak seperti itu, untuk selama 6 bulan, charge kita adalah 70 juta. 69 juta 500. Oke itu untuk yang ke Jerman. Untuk ke Jerman. Ya. Kalau untuk ke Jerman. Itu sudah all in ya, sudah pengurusan dokumen, kemudian pelatihan, semuanya itu ya. Semuanya, bahkan kalau misalnya belum punya pasport pun kita buatkan pasport. Masya Allah. Visanya, kos visanya juga kita yang bayarkan untuk visanya. Masya Allah. Siap. Kalau untuk ke Perancis, bisa? Perancis kurang lebih sama persiapannya. Kurang lebih sama ya, 69 juta. 59 juta 500. 500. Kalau yang untuk ke Turki, 49 juta 500 lebih murah. 49 juta. Ini lumayan murah ke Turki segitu. Dan Turki itu, informasi yang lebih lanjutnya adalah, biaya kuliahnya sangat murah Ust. Ya. Jadi saya pernah melihat listingnya itu, yang bisa menyaingi di Indonesia ini cuma universitas terbuka Ust. Universitas terbuka itu kan satu semester. Dari sisi murahnya. Dari sisi murahnya. Nah. Universitas terbuka itu 1,3 juta ya. Ya. Di sana itu malah ada satu universitas, canak kali, termasuk universitas yang bagus. Ya. Itu 850 ribu. Insya Allah. Satu semester. Ya ini, kalau saya melihat ini cuma pura-puranya kita ikut infak lah ya. Kalau dibayangkan dibandingkan dengan di Indonesia. Formalitas lah ya. Formalitas. Kontribusi gitu aja. Ya. Sebenarnya di, apa namanya, untuk living cost-nya Ust. Living cost di Turki itu cukup relatif murah. Turki itu dengan 3,4 juta bergantung dengan kondisi kota ya saatnya. Itu cukup. Ya. Para wali santri sekalian, memang sekarang Turki menjadi alternatif ya. Alternatif pendidikan tingkat tinggi. Untuk yang di luar negeri, di saat memang secara geografis Turki ini dekat ke Eropa. Ya. Kemudian secara sejarah kehalifahan. Khilafah Turki, Uthmani. Kemudian juga secara pemerintahan juga kita sangat bergembira dan bahagia sekali dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Erdogan. Kemudian juga Turki sekarang ini menjadi tempat tujuan para masyayih, para ulama-ulama dari Saudi, dari Mesir, dan beberapa negara. Yang mungkin secara politik tidak kondusif tinggal di negara asal mereka. Kemudian ke Turki yang memang dibuka luas oleh pemerintah untuk berada di sana. Nah ini anak-anak kita kalau bisa mengakses kesempatan-kesempatan itu baik dengan tadi pendidikan yang relatif lebih murah, kemudian wawasan internasionalnya, kemudian historical tentang kekhilafahan itu sendiri. Kemudian juga istifadah dari para masyayih-masyayih dari berbagai negara-negara Timur Tengah yang sekarang sedang kumpul di sana. Ini Masya Allah kesempatan yang mahal sekali. Ya di saat memang kalau kita ngirimkan anak-anak kita ke Saudi misalnya atau ke Medinah itu terbatas sekali. Tiap tahun cuma diterima sekian puluh anak atau paling banyak seratus sekian anak dari seluruh Indonesia gitu. Ya dengan tes yang tidak mudah ya maka Turki ini termasuk menjadi opsi pendidikan yang bisa menjadi alternatif pilihan bagi para wali santri untuk melanjutkan studi buat anak-anaknya. Nah memang selama ini kita sering mendapatkan laporan ya bagaimanapun Turki kan dulu negara sekuler ya upaya islamisasi yang dilakukan oleh Erdogan tentu juga perlu waktu. Jadi memang suasananya ya suasana Eropa gitu. Nah disinilah kemudian kita berharap dengan excellence ini nanti bisa mengawal, turut mengawal, menyiapkan anak-anak kita untuk punya kesiapan mental seperti yang tadi disebutkan sebagaimana ke Eropa. Kemudian juga dengan jaringan excellence yang ada bisa turut memutabahi dan mengawal anak-anak kita di sana. Mungkin bisa ditambahkan soal itu untuk di Turki seperti apa. Yang selama ini berjalan. Turki ini menarik ya setelah saya melihat Jerman dan Perancis. Jerman dan Perancis ini kan backbone-nya Eropa Ustaz. Jadi kalau Jerman dan Perancis ini sudah inflasinya tinggi pasti Eropa akan bangkrut gitu. Jadi memang terakhirnya di sana. Kemudian saya mulai lihat Turki. Turki ini luar biasa Ustaz. Turki itu terikat masih dengan perjanjian 100 tahun Pasca Perang Dunia. Pada saat tahun 1924. Di situ yang mengikat salah satunya adalah mereka tidak boleh mengelola, mengeksploitir sumber daya alamnya. Mereka tidak bisa bertanggung jawab atau tidak bisa berkuasa untuk Bosporusnya. Artinya Bosporus itu menjadi perairan internasional. Padahal yang larulang di Bosporus itu, itu setara dengan di Suez. Jadi kalau misalnya itu kan sumber pendapatan luar biasa untuk negara Ustaz. Tapi itu tidak bisa diambil sama Turki. Sejak 1924. Ini perjanjian 100 tahun. Dan akan selesai 2024 nanti. Jadi sekitar 2-3 tahun lagi dari sekarang. Dengan beban seperti itu saja, Turki itu masih bisa menjadi negara yang kuat. Saya tidak terbayang kalau nanti Turki sudah bisa benar-benar mengeksploitir sumber daya alamnya. Dan Bosporusnya itu sudah dikembalikan lagi kepada Turki. Akan semakin kuat itu negara. Sayang kalau negara menjadi super power seperti ini, kita tidak menyiapkan anak-anak kita ada di sana. Ini kan seperti kita di zaman saya dulu waktu pas kecil kan orang berpikir selalu Amerika, Amerika, Amerika. Karena pada saat itu Amerika adalah super power. Nah sekarang ini ada peluang yang akan menjadi super power adalah Turki. Sementara Turki kan punya sejarah panjang itu dulu berinteraksi dengan Jerman juga ya. Sebagai koalisinya. Jadi Turki ini peluang luar biasa. Sementara sekarang, leg spesialis yang memahami bahasa Turki itu masih sangat sedikit di Indonesia. Jadi saya berharap dengan demikian, anak-anak yang sudah punya hafalan Quran bagus, wacana Islam yang luar biasa, hadap-hadap Islam yang bagus, kalau mereka mendapatkan kesempatan berinteraksi di dunia internasional. Bisa berinteraksi dengan mudah dengan orang-orang dari Azerbaijan, kata-kata di Turki. Ya kan Ustaz? Dari Qatar. Katakan bagus hubungan dengan Turki. Itu melting potnya itu, tempat melelehnya bersama itu di Turki sana Ustaz. Percumbuhan mereka ini, eksponensial growthnya itu jauh lebih dasyat gitu Ustaz. Saya membayangkannya. Memang kita perlu untuk mendampinginya. Tidak bisa dilepas. Karena kalau dilepas, khawatirnya malah terjadi brain drain ya. Tapi saya yakin selama mereka masih memiliki nasionalisme yang kuat tentang Indonesia, Islamnya juga masih kuat, dia akan bermanfaat buat tenair kita. Dia akan menjadi bridge, dia akan menjadi jembatan buat Indonesia di masa depan nanti. Jadi sangat-sangat saya dorong, supaya kita mulai memikirkan, memberikan stadium pitch baru, stadium pitch arena bertanding yang baru buat anak-anak kita Ustaz, untuk bisa bertarung di kancah internasional. Kalau zaman saya dulu berpikir internasional itu mahal, kecuali dengan beasiswa. Sekarang internasional itu sudah kayak di depan mata Ustaz. Biayanya hampir kurang lebih sama ketika menyoklatkan anak di PTN Indonesia. Dan bahkan lebih murah daripada di PTS di Indonesia gitu. Terbayang di bursa saja, memang kalau kedokteran di Turki agak mahal. Sama di mana-mana, kedokteran agak mahal ya. Itu 10-15 juta per semester. Di Indonesia mendapatkan segitu itu baru ilmu-ilmu yang, bukan ilmu kedokteran gitu kan. Tambahan lagi, kalau bisa anak kita kuliah di Jerman, dan masuk wakultas kedokteran, itu dia masuk elitis Ustaz. Jerman itu kan biaya sekolahnya, biaya kuliahnya itu, diabsorb sama APBN mereka Ustaz. Jadi, biaya satu bangku, untuk teknik mesin di Jerman itu, itu sudah 160 juta setahun. Tapi itu sudah diambil alih sama APBN mereka. Jadi seolah-olah kalau kita bisa menyoklatkan anak ke sana, dan kuliah di sana, kita itu dapat dari beberapa perasaan Jerman, 160 juta untuk anak yang teknik mesin. Dan saya sempat kaget, ternyata untuk kedokteran, satu kursinya itu hampir sekitar 1,2-1,3 miliar rupiah, satu tahun. Kalau dirupiahkan, kalau kita harus bayar gitu. Tapi itu digratiskan. Makanya untuk yang mau belajar kedokteran di Jerman, itu benar-benar sekringnya luar biasa. Karena buat mereka sayang ya, udah ngasih free, tapi kalau gak jadi sampai akhir. Tapi ada aja orang Indonesia yang bisa. Bisa ada. Anak-anak didik saya juga ada. Saya pernah itu, yang pertama kali saya berangkatkan itu, pakai bendera lain bukan excellence itu, dulu saya pernah bikin, sebelum saya keluar negeri lagi ke Malaysia itu, namanya Jerman Kaposenter. Saya punya itunya. Itu saya berangkatkan ke sana tahun 2002, dia berangkat ke sana. Terus jadi dokter. Suatu ketika saya lagi di Jerman, lagi program supervisory visit itu, lagi nungguin yang lain-lain untuk datang dinner kan. Saya makan duluan gitu. datang. Udah, udah dewasa dong. Udah sama suaminya. Saya juga gak enggak kan. Dia panggil saya Herr Agung. Saya ingat ini ya, wajahnya kurang lebih seperti anak dulu ya. Kamu sekarang dimana? Saya sudah jadi dokter Herr di sini. Waduh saya bahagia sekali gitu. Dan orang Indonesia bisa jadi dokter. Saya tanya, dimana? Di kota sini Herr, di rumah sakit ini. Terus saya bilang, ada dokter Nietzsche gak? Oh masih ada. Itu dokter yang membantu anak saya lahir dulu. Di Jerman. Bahagia sekali Zat. Melihat anak kita orang Indonesia, udah pakai jilbab juga gitu ya. Pas berangkat tuh dititipin sama ibunya. Pak Kung tolong dititipin ya. Kenapa anak saya jilbabin dia di Jerman gitu. Mungkin dititipin gitu. Jadi malah berjilbab ketika di Jerman. Masya Allah. Ada. Orang-orang yang lihat tuh. Pak Kung, karena saya ada jilbabin dong. Iya Bu, tapi gak bisa di sini ya. Saya khawatirnya gini Zat. Kalau saya paksakan ketika lagi di persiapan 6 bulan di Indonesia, nanti dia sudah antipati lagi dengan saya, dengan kami gitu ya. Ntar risarannya malah hilang gitu. Oke. Jadi secara bertahap, beradual, ada beberapa yang sudah pakai jilbab sekarang. Senang melihatnya gitu ya. Terbahagia dengan hal itu. Memang di Jerman ini Zat, mereka itu memang non-muslim ya. Non-muslim. Tapi posisi tawar orang Turki, orang Muslim di Jerman itu tinggi Zat. Karena Muslimlah, Turki lah yang membantu Jerman itu untuk kembali membangun. Setelah mereka perang dunia itu, yang sama Hitler itu, laki-lakinya kan dibawa perang semua sama Hitler. Dan banyak yang meninggal Zat. Banyak yang tewas ketika lagi perang. Jadi orang-orang Jerman itu sedikit laki-laki pada saat itu. Nah orang-orang Turki lah yang membantu mereka untuk kembali membangun negara. Jadi memang terakhir Angela Merkel kan, kanselirnya itu, benar-benar pasang badan dia untuk masalah Islam di Jerman. Toleransi cukup bagus. Yang malah dipertanyakan adalah kesungguhan kita untuk mempertahankan agama kita. Pengalaman saya, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri, teman saya. Dia itu jam, kalau siang gitu ya, sering gak masuk kuliah tapi gak ngomong. Ketika dipanggil, kenapa kamu? Oh saya harus sholat. Kalau sholat berapa lama sih? 10 menit. Ya sudah gak apa-apa, kamu 10 menit aja sholat, tapi saya tuh masuk sini lagi untuk ikut kuliah. Mereka digituin sama profesornya. Ada lagi yang lain. Ditawari minuman bir, ditolak kan? Mohon maaf, saya gak minum gitu. Pada kesempatan yang lain, ini bukan teman kita ya, teman yang lain gitu ya. Bukan dari yang biasiswa berangkat dulu ya. Ditawarin pada kesempatan yang lain, diterima, itu malah dimarahin sama profesornya. Kamu pernah menolak permintaan sama saya, sekarang kenapa kamu menerima? Profesor malah seperti itu gitu. Kamu kalau punya agama itu harus kuat, megang agamanya kata profesor. Waktu gitu kan? Harus konsisten. Memang asalkan kita bisa hiwar dengan baik, diskusi dengan baik, itu mereka itu membuka diri. Makanya saya merasakan bahwa yang paling penting adalah mana ah, mana ah, mana ah, wata bro, tarbawiannya itu harus jalan. Ya. Taib, para wali santri, pemirsa Ibazka TV yang dirahmati oleh Allah SWT, ma'ala waktu jualah yang membatasi kita, karena beliau juga bersama tim harus segera melanjutkan perjalanan berikutnya. Masya Allah. Mungkin sebagai penutup, Ustadz bisa disampaikan motivasi kepada wali santri dalam beberapa kalimat mungkin. Baik. Terima kasih Ustadz ya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi bahwa perkembangan, perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita ini sifatnya eksponensial. Maka kita perlu melihat ke depan apa yang paling penting diperlukan oleh anak-anak kita untuk mampu berkompetisi di masa depan. Untuk itulah pada saat ini, kita mencoba untuk membantu anak-anak kita untuk memiliki serangkaian kompetensi yang diperlukan mereka untuk masa depannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibn Abbas atas kesempatannya berinteraksi di sini, sharing di sini. Saya berbahagia sekali. Jazakumullahu khairan khasiro. Mewakili PPTK Ibn Abbas Ustadz segenap civitas pesantren. Kami mengucapkan Jazakumullahu khairan khasiro. Atas ziarahnya, atas kunjungannya, dan atas ta'awunnya. Mudah-mudahan ini benar-benar mampu mewujudkan cita-cita kita. Ibn Abbas untuk lima benua. Ibn Abbas bisa menginternasional. Dan para hafid Quran ini, para hamalatul Quran ini benar-benar bisa mewujudkan cita-cita kita Ustadziyatul Alam. Bisa memimpin dunia, memberi inspirasi bagi dunia, dan menjadi guru bagi peradaban umat ini. Dan tentu salah satu caranya adalah dengan membuat jalur buat mereka untuk bisa go internasional. Sekali lagi, Jazakumullahu khairan Ustadz. Warakallahu fikum. Kita tutup dengan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrohabila'alamin. Subhanakumullahumabihamdika. Asyadu'allah ilaha illa'anta. Astagfirullah wa atubulaik. Untuk para wali santri khususnya yang berminat ya, nanti dengan program ini nanti bisa menghubungi kesekretariatan atau bisa menghubungi sekolah. Dan untuk santri sendiri sudah ada presentasi tentang program ini. Nanti tinggal berkomunikasi dengan putra dan putri masing-masing. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.